Intro Dewasa ini banyak tempat peribadatan di dunia yang dijadikan sebagai tujuan wisata Sebut saja pura, kuil, gereja, serta masjid Pada umumnya tempat-tempat suci tersebut dijadikan obyek wisata Karena memiliki suatu nilai historis di baliknya Maupun bentuk bangunannya yang menakjubkan Berkaitan dengan masjid, sejarah peradaban Islam telah menulis Bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat sholat atau beribadah Masjid juga dapat berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan Dan juga tempat bermusyawarah bagi umat Islam Dan beberapa waktu lalu, Spotlight berkesempatan Untuk mengunjungi masjid-masjid yang ada di beberapa negara berikut ini Berikut adalah liputannya Tempat pertama yang kami kunjungi adalah masjid Kapitan Keling Yang merupakan masjid paling terkenal di Penang Ya, selain bentuknya yang cantik Masjid berwarna putih yang dihiasi dengan menara Dan kubah kuning bergaya mogul ini Juga memiliki nilai sejarah yang tinggi Menurut sejarah, masjid yang terletak di Georgetown ini Dibangun oleh pasukan East India Company Yang juga merupakan pemukiman muslim pertama di Penang pada akhir tahun 1700an Berapa tahun kemudian, masyarakat muslim India yang terus berkembang pun Tentunya membutuhkan sebuah masjid yang lebih permanen Dan akhirnya pada tahun 1801 Masyarakat yang dipimpin oleh Kauder Maidin Merikan Atau sering disebut sebagai Kapitan Keling Mendapat sebuah lahan seluas 7,2 hektare Terbuat dari batu bata, masjid yang asli memiliki struktur satu lantai Tapi kemudian beberapa kali direnovasi Sampai bentuknya yang sekarang Dan korang bebatuan dan tenaga untuk membangun masjid ini Datangkan langsung dari India oleh Kapten Kauder Mohuddin Untuk namanya sendiri terinspirasi dari nama Seorang pemimpin komunitas South Indian Muslim pada waktu itu Namun jika ditelusuri lebih lanjut Nama Keling diambil dari nama kerajaan Hindu Yang terdapat di India Selatan Sedangkan kapitan berasal dari penggagas masjid ini Yaitu Kapten Kauder Mohuddin Dimana nama kapten memang sering dipergunakan untuk menyebut pemimpin dari sebuah komunitas Sebagai informasi, masjid ini dibersihkan setiap hari Jumat Dan sholat Jumat tidak dilaksanakan di masjid ini Melainkan di masjid terdekat yang memuat kapasitas lebih banyak dari masjid Kapitan Keling ini Masjid selanjutnya yang kami kunjungi adalah Masjid Sultan Masjid yang berada di kawasan Kampung Glem ini Merupakan masjid kedua yang dibangun di Singapura Yang mana masjid ini dibangun 4 tahun setelah berdirinya Masjid Omar Atau pada tahun 1826 Selain itu Masjid Sultan juga merupakan masjid terbesar di Singapura Masjid yang terlihat megah dari luar maupun dalamnya ini Dalam sejarahnya memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan Indonesia Ya, pertama kali berdiri arsitektur Masjid Sultan ini bergaya Indonesia Dengan atap limasnya yang bersusun dua Hal tersebut dikarenakan masjid ini dibangun oleh masyarakat Muslim Jawa Namun pada tahun 1924 untuk memperingati 100 tahun berdirinya Masjid Sultan Pengurus masjid menyetujui rencana untuk mendirikan masjid baru yang lebih besar Untuk menggantikan masjid lama di lokasi yang sama Adalah arsitek Deniz Santri dari Swan & McLaren yang diutus untuk merancang masjid tersebut Deniz mengadopsi gaya saracenic atau gaya gotik bugal Lengkap dengan menara yang menggantikan masjid lama yang berarsitektur Indonesia Pembangunan masjid baru tersebut pun selesai pada tahun 1928 Sampai sekarang ini, masjid yang berada di antara deretan gedung-gedung tinggi Seperti Parkview Square, Golden Landmark Hotel, Raffles Hospital, Bugis Junction, dan Hotel Intercontinental Masjid tertua kedua dan terbesar di Singapura ini masih mempertahankan auranya Sebagai salah satu pusat Islam di Singapura Sebagai masjid terbesar di Singapura, masjid Sultan dapat menampung sampai 5.000 jamaah Selain itu, pada tanggal 14 Maret 1975 Masjid ini juga telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Republik Singapura sebagai monumen nasional Dan selain sebagai tempat ibadah para muslim di Singapura Masjid yang kini statusnya dimiliki dan dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS ini Juga banyak dikunjungi muslim dari negara-negara lain Karenanya, pengurus masjid Sultan menyediakan pemandu tur gratis selama mereka berkunjung ke masjid Sultan Dan atas upayanya dalam menarik wisatawan manca negara tersebut Masjid Sultan pun mendapatkan anugerah dari MUIS pada tahun 2010 Dan selain sebagai tempat ibadah para muslim di Singapura Masjid yang kini statusnya dimiliki dan dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS ini Juga banyak dikunjungi muslim dari negara-negara lain Bangunan masjid menandai tumbuhnya Islam di Mesir Tak heran Mesir juga dijuluki sebagai The Country Thousand of Minerats atau Negeri Seribu Menara Setiap jengkal dapat dengan mudah kita temukan bangunan masjid dengan gaya arsitekturnya yang menawan Keselarasan artistik juga tampak diperhatikan dengan teliti Bentuk pintu, jendela, dan kubah memperlihatkan ketelitian para arsiteknya Menara yang menjadi ciri khas masjid-masjid tua di Mesir ini Juga menunjukkan bahwa masjid dibangun dengan memperhatikan unsur keseimbangan dalam sebuah bangunan Kalau dilihat sekilas, bangunan masjid di Mesir memiliki kemiripan satu dengan yang lain Dua menara kembar di pintu masuk Halaman tengah masjid yang terbuka tanpa atap Serta tempat budu yang terdapat di halaman tengah masjid Walaupun demikian, perbedaan tetap terdapat di beberapa bagian Menara atau minaret yang menjadi ciri khas yang sangat kental pada masjid-masjid kuno di Mesir Konon adalah menara masjid terindah di dunia Salah satu masjid tersehor di Mesir adalah Masjid Al-Azhar Masjid ini dibangun oleh Panglima Jauhar Asikili di Cairo Antara tahun 359 hingga 361 Hijriyah Atau 970 hingga 972 Masehi Masjid ini adalah masjid Islam yang paling terkenal sekaligus masjid kampus terbesar Masjid ini dinamakan Al-Azhar sebagai isyarat kepada Zahra Sebutan Fatimah Al-Zahra Putri Rasulullah SAW Pada masa daulat Mamalik untuk pertama kali masjid ini berfungsi sebagai universitas Dan pada tahun 1961 berubah menjadi universitas modern yang memiliki beberapa fakultas Al-Azhar dianggap sebagai poros pemikiran Islam, politik dan ilmu-ilmu agama di Mesir dan dunia Islam Masjid ini memiliki lima menara dengan bermacam-macam tipe serta tiga mimbar Di dalamnya terdapat perpustakaan yang sangat besar Masjid Al-Azhar adalah masjid tertua di Cairo yang mulai dibangun tahun 359 Hijriyah Atau 970 Masehi lebih dari seribu tahun yang lalu Tidak lama setelah kota Cairo didirikan Memang luar biasa jika masjid tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh di kawasan El Fusen Square Di bagian kota tua Cairo Hingga hari ini Al-Azhar tetap merupakan institusi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Mesir Dan simbol Islam Mesir Dan pemirsa itulah beberapa masjid yang juga banyak dijadikan tujuan wisata religi yang ada di dunia Terima kasih telah menonton